Dinas Keteragakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu akan menggelar Job Fire pada Kamis 12 September mendatang. Dibuka hingga 4.999 lowongan pekerjaan dari 100 perusahaan se-provinsi Bengkulu. Job Fire ini bisa diikuti seluruh lulusan, baik SLTA maupun S1. Kabin Penempatan dan Perluasan Kerja di Snackers Transprovinsi Triokta Rianto menyampaikan Untuk mekanisme pelaksanaan, peserta akan diberikan pelatihan terkait pembuatan CV serta keterampilan yang harus dimiliki. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan berkas lowongan ke perusahaan yang diinginkan, sesuai skill dan keahlian masing-masing. Dan ini kami juga mitra-mitra pemberi kerja ini kami siapkan untuk dia hadir aja, meja dan tempat yang kami siapkan di Avenue Bungun Mall. Ketua Career Development Center Unit Agung Trisusilo menyampaikan, persiapan Job Fire ini telah mencapai 70%. Para lulusan UNE pun diajak bisa memanfaatkan momen Job Fire ini untuk menemukan peluang pekerjaan yang diinginkan. 5.000 job atau lowongan yang disediakan, jadi mudah-mudahan itu semua bisa terisi dan di sana itu bisa bergabung di dalam perusahaan-perusahaan yang menawarkan pekerjaan di momen tersebut. Siska Harliana, RBTV, Pelaporkan